Hai sekarang ini saya pasang sini terhadar ya akan terhadar dan disini saya tambah lagi nih seksinya nih jadi ini ada ada itu apa-apa ada fitnya jadi dia kalau ininya rusak ini disini akan mati lagi di sini jadi ada lagi dia punya ini yang itu nih langsungnya jadi biasanya dua kali dia ini double safety kalau ini udah cut off ini rusak ya di sini dia ada satu lagi nih jadi nggak mungkin lagi airnya terlubar ya jadi caranya biar double safety nih double safety jadi walaupun soalnya kita sengaja menggunakan ini ini radarnya radarnya ini untuk menghemat ini nih kita nih untuk hemat listrik jadi dia kan kena ada dia ada ininya terbawahnya batas-batasnya ya jadi dia ada ininya dia ada range-nya dia di bawah dan di atas kalau kita pakai ini dia terlalu dikit nih ininya terlalu dikit kebutuhnya barangnya turun dikit pompa nyala ya kalau yang ini dia kita atur dia berapa kita ngorengnya dia ya berapa banyak airnya yang kita bisa isi dikit lagi di dalam bagi ini jadi sebaiknya ini untuk ini kita pakainya untuk itu aja air sumber untuk masuk kotoran ya tapi kalau punya pompa sebaiknya kita menggunakan radar Oke jadi sekarang ini pelampung pertama udah naik ya sekarang pelampung kedua yang menggunakan topnya ini bentar lagi dia akan naiknya dan kita punya safety ya kalau padar ini rupa safety nya ada jadi toron ini dilengkapi dengan dua safety ya radar dan pelampung semakin juga ini kita menggunakan radar ini dia sangat safety ya air kurang dikit tapi dengan menggunakan radar ini maka dia tidak 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 dia hanya sebagai safety nya aja kalau over maka dia akan berhenti ya jadi sebaiknya pelampung anda dilengkapi radar dan pelampung koronnya anda dilengkapi dengan radar dan pelampung biar aman jadi satu waktu kalau radarnya rusak pelampungnya masih ada ya jadi untuk menjaga biar airnya tidak meluap ya pertama kali ini kita gunakan nih penggabungan yang antara pelampung radar dan pelampung yang sangat bagus buat dipasang di toronnya itu lagi tuh ya udah off dia tuh jadi akhirnya udah mati ya jadi pemasangan radarnya harus di atas ya ya itu pelampungnya ini aduh di atasnya radar ya jadi kalau radarnya rusak baru dia berfungsi kalau udah mati ya udah mati ya udah mati ya oke oke guys semikian review dari kami Rotex mengenai pemasangan radar dan pelampung di toron semoga informasi bermanfaat dan berikutnya semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar pemasangan radar dan pelampung ini oke sampai ketemu lagi di channel sampai ketemu lagi di channel